Halo Tetetachi, selamat datang di Katlan. Bagaimana kabar kali ini? Pasti saya selalu lakukan. Event Path of Life sudah keluar, yang mana di event ini menghadirkan beberapa operator-operator baru seperti Mami Lucila, Underflow Onesan, dan seorang NPC yang akhirnya playable setelah penentian yang cukup panjang, yaitu Papu PPP. Selain itu, akan ada beberapa enemy baru, dan tentu ada boss baru juga, yaitu Maritimus. Jadi pada video kali ini, aku akan membahas mengenai boss baru yang ada di event ini, yaitu Maritimus. Jadi tanpa banyak baju lagi, mari kita masuk ke dalam pembahasannya, hanya dalam segmen Agnes Enemies Fire. Sebelum memulai pembahasan, aku mau kasih tau dulu dikit, kalau misal ada beberapa informasi seperti nama karakter atau tempat, dan sebagainya yang berbeda dengan yang ada di event globalnya, tolong dimaklumin karena informasi yang aku sampai ini adalah berdasarkan CN yang belum ditaslit ke dalam versi global. Jadi, mari kita mulai. Maritimus adalah seorang Aegir asli Aegir yang merupakan salah satu tokoh penting yang ada di Aegir. Emangnya seberapa penting sih, makhluk si Bond yang satu ini? Well, sebelum menjadi manusia si Bond seperti yang kita lihat saat ini, Maritimus dulunya memiliki bentuk seperti manusia Aegir pada umumnya. Dia dulu dikenal sebagai seorang filsuf yang memiliki cara berpikir yang mind-blowing pada saat itu. Maritimus bisa menjadi sangat terkenal di Aegir, itu dikarenakan dirinya yang merupakan seorang serjanawan yang memiliki cara berpikir yang detuktif. Saking terkenalnya si Maritimus ini, banyak desain-desain bangunan di Aegir yang jadinya memiliki banyak filosofi di dalamnya. Salah satu karya yang dibuat sama Maritimus ini adalah sopon teatrum yang merupakan sebuah ruangan debat publik yang ada di Milarium. Berkat karyanya yang inovatif ini, banyak orang-orang berbentung-bentung untuk meminta pencerahan Maritimus dan menciptakan sopon teatrum milik mereka sendiri. Selain terkenal sebagai seorang filsuf, Maritimus juga terkenal sebagai salah satu orang yang ikut dalam misi arkeologi Aegir ke sebuah reruntuhan first chief atau mental ruins, di mana dalam misi arkeologi itu, Maritimus menjadi pemimpin dalam misi tersebut. Pada awalnya, misi penjelajahan ini berjalan dengan baik, namun semenjak mereka mulai memasuki lapisan bawah, mereka menemukan sebuah struktur besar seperti sebuah labirin. Pada saat inilah, misi penjelajahan ini berakhir dengan jatot atau gata total, di mana semua anggota tim ekspedisi yang dipimpin sama Maritimus pada berhilangan semua dan meninggalkan Maritimus sendirian. Saat itu juga, Maritimus juga menemukan sebuah objek berupa usus buntu Isarmla yang terkurung di balik sebuah dinding. Sejak pertemuannya dengan Isarmla, Maritimus mendapat semacam pencerahan gitu yang memberikannya sebuah harapan kecil terhadap berbagai pertanyaannya yang masih membingungkannya. Saat dia melakukan kontak dengan Isarmla, Maritimus mendapat berbagai penglihatan berupa kotak-kotak yang terbakar, langit yang runtuh, dan tanah yang hangus. Setelah dia agak mendingan, dia kembali lagi mendapat penglihatan mengenai Isarmla dan para sibun lainnya yang berusaha untuk bertahan hidup dengan memakan apa saja yang mereka lewati. Setelah dari situ, Maritimus memutuskan untuk berasimilasi dengan para sibun dengan memakan satu sibun dan bisa dikatakan kalau Maritimus adalah Eger pertama yang berasimilasi dengan sibun. Setelah berasimilasi dengan sibun, dia mendapatkan pengatauan baru mengenai peradaban First Chief, bahkan dia juga mengetahui nama Astrid dan Kalsit dan tahu sebagian masa lalu dokta dan proyek sibun yang gagal. Dari penglihatan dan pengetahuan yang dia dapat, Maritimus mulai menyembah Wimeni, Sibun, dan Isarmla sebagai dewanya. Ini dia lakukan bukan sebagai indoktrinasi, melainkan sekedar untuk bertahan hidup. Maritimus juga memutuskan untuk membuat Charge of the Deep yang saat ini sudah menguasai Iberia dan hampir keseluruhan kursi pemerintah Eger. Sebagai seorang boss, kurang lebih Maritimus ini hanya seperti supporter gitu buat musuh-musuh sibun lainnya. Karena dia hanya seperti seorang supporter, Maritimus punya beberapa pasif. Seperti dia yang kebal dan tidak dapat di-block, namun dia juga tidak akan menyerang operator kita. Lalu pasif keduanya adalah dia yang setiap 40 detik sekali akan memunculkan 2 Sibun Predator, entah itu yang biru atau yang merah. Untuk skill yang dia memiliki sendiri dalam pasif pertama, sebenarnya cukup simple dan cuma satu saja. Di mana dia akan menghubungkan dirinya ke Sibun yang memiliki persentase SP paling tinggi dan memberikannya penambahan SP sebesar 350% dalam level 0 dan 150% pada level 1. Serta penambahan attack sebesar 300% dalam level 0 dan 150% pada level 1. Selain itu, dia juga akan menerima pengurahan SP sebesar 40% apabila Sibun yang terhubung dengannya sudah mati. Lalu pada fase kedua, pasifnya akan mendapat perubahan di mana dia sekarang akan memunculkan 2 Sibun Predator setiap 25 detik sekali pada level 0 dan 30 detik sekali pada level 1. Selain itu juga, dia akan kehilangan SP sebesar 1,8% dalam level 0 dan 2,5% dalam level 1 setiap kali musuh Sibun digalakan. Untuk skill yang dia memiliki dalam fase kedua, ada 3 diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, dia akan meningkatkan attack semua Sibun sebesar 25% hingga 75% dalam level 0 dan 35% hingga 105% dalam level 1. Kemampuan ini akan dia gunakan sekali setiap 60 detik pada level 0 dan 65 detik sekali pada level 1. Skillnya yang kedua adalah dia yang akan menghubungkan dirinya sendiri ke semua musuh Sibun yang ada di map selama 20 detik dan dia akan kehilangan SP sebesar 1% dalam level 0 dan 1,25% dalam level 1 di setiap detiknya. Semua musuh yang terhubung dengannya pada skill ini akan menjadi tidak bisa dibunuh namun akan mendapat efek slip jika menerima serangan dengan damage yang tinggi dan akan memiliki SP mereka kembali sebesar 5% selama 20 detik dalam level 0 dan 20% selama 21 detik dalam level 1. Lalu skill terakhir yang dia memiliki dalam fase kedua ini adalah dia yang akan menghubungkan dirinya dengan satu operator selama 50 detik dan operator itu dan akan menerima beberapa debuff berupa penguraman SP sebesar 150 dalam level 0 dan 180 dalam level 1. Lalu operator itu juga akan secara otomatis menggunakan skillnya. Ya kira-kira efek bingung gitu lah. Debuff yang terakhir lebih ke efek yang ditempulkan ke tells tempat operator yang terhubung dengan Martimus dimana jika operator yang terhubung tiba-tiba meninggalkan map maka tells tempat operator itu dan tells di sebelahnya akan disegel dan kita tidak akan bisa meletakkan operator lagi di sana. Untuk stat yang dimiliki Martimus adalah sebagai berikut. Mungkin segitu aja pembahasan mengenai Martimus sang agresi bone pertama dan pendiri chest of the deep. Secara garis besar yang perlu diantipulasi dari boss ini adalah musuh yang terhubungan dengannya dimana musuh yang terhubungan dengannya menjadi jauh lebih sakit dari sebelumnya. Ditambah jika Martimus berada dalam fase kedua musuh yang terhubungan dengannya menjadi tidak bisa dikalahkan. Jadi kita perlu hati-hati dalam kondisi ini dan perlu bawa operator defender buat menahan musuh yang datangnya bergelombolan dan mesti pakai operator yang bisa ngasih damage sakit buat sekedar mengeluar waktu sampai skill boss yang satu ini habis. Jadi gimana? Apa strategi yang kalian gunakan buat lawan boss satu ini? Coba dong tulis di komentar. Kalau kalian suka dengan pembahasan seperti ini kalian bisa subscribe channel ini dan like video ini. Jangan lupa buat join di skrub ma mandrah karena di sana kalian bisa diskusi lebih dalam lagi seputar Agnez. Serta kalau kalian mau mencoba pencerahan ini lebih lagi atau ingin request pembahasan kalian bisa join membership tetap di link hanya 99.000 rupiah. Terakhir aku lan and see ya! Terakhir aku lanjutkan selamat menikmati! Terakhir aku lanjutkan selamat menikmati! Terakhir aku lanjutkan